Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya lantas seperti apa nasib ketersediaan pupuk bersubsidi untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dari luar studio Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarowo Edy dan Direktur Eksekutif Kakao Sustainability Partnership Wahyu Wibowo. Pak Wahyu dan Pak Edy selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Kevin. Selamat pagi. Saya ke Pak Wahyu dulu. Pak Wahyu keadaan sekarang petani kita di masa pandemi ini seperti apa sih? Memang pandemi ini juga banyak mengaruhi petani-petani kita. Tetapi Mas Kevin kita harus tetap semangat ya. Karena di sektor kakao khususnya 98% ini adalah petani kecil, petani rakyat. Sehingga Pak Menteri sudah menyatakan bahwa sektor petanian ini jadi pilihan utama kan karena menyerap tenaga kerja. Di sektor kakao saja lebih dari 1 juta petani kakao. Sehingga kalau misalnya petani itu produktif itu dampaknya juga sangat luar biasa. Bukan hanya sebagai petani juga tapi sebagai penghasil diwiswa negara. Itu yang menjadi concern dari CSP juga itu Mas Kevin. Tapi kendalanya dalam meningkatkan produktivitas itu seperti apa Pak Wahyu? Produktivitas dari kakao itu dipengaruhi logograf faktor. Contohnya umur tanaman yang produktif. Kemudian input pertanian yang tepat dan pemeliharaan tanaman. Kalau kita bicara pupuk sebenarnya tepat sekali ya. Karena centra kakao di Sulawesi sebagai contoh. Sudah sedemikian lama tingkat kesuburannya terus menurun. Kemudian tanah yang asam karena penggunaan pupuk yang tidak sesuai dalam waktu lama. Serta kekurangan bahan organik tanah. Nah ini kami sangat mengapresiasi bahwa ada alokasi pupuk subsidi yang memang khusus untuk tanaman kakao. Jadi CSP ini sudah mendevelop 3 tahun yang lalu. Pupuk khusus ini didukung oleh pemerintah dan pemerintah dari Direkturat Pupuk Renpasi Sida di JNPSP. Juga Balai Penelitian Tanah. Dan sangat didukung oleh Pupuk Indonesia dan Pupuk Kalimantan Timur. Sehingga bisa kita registrasi pupuk khusus yang memang untuk kakao. Jadi betul-betul sesuai untuk karakterisi tanaman kakao itu sendiri. Dan Alhamdulillah tahun kemarin pemerintah percaya sehingga mengalokasikan 17 ribu ton pupuk subsidi ini Mas Kevin. Baik, tapi apakah keadaan petani kakao sendiri bisa mencerminkan keadaan dari keseluruhan petani di komoditas lain Pak Wayu? Sepertinya hampir sama ya untuk sektor perkebunan ya. Jadi kita juga harus melihat tadi umur tanaman, input pertanian yang tepat dan pembelian tanaman. Dan kami mengapresiasi Kementerian Pertanian di JNPSP dan di JN Perkebunan. Sangat-sangat mendukung sekali sektor perkebunan ini. Karena juga kita sama-sama tahu pemerintah dengan gerakan 3 kali lipat ekspor ini harus juga didukung ya. Pemerintah harus didukung karena kita sama-sama tahu pemerintah nggak mungkin juga bekerja sendiri. Jadi kami dari CSP sebagai National Platform ini sangat-sangat mendukung hal tersebut. Baik, Pak Edi kebutuhan akan pupuk bersubsidi dari pengamatan Kementerian Pertanian itu seperti apa? Seberapa besar dampaknya? Ya, baik. Jadi mungkin perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya kebutuhan pupuk berdasarkan usahaan para petani yang dihimpun oleh kelompok tani, kemudian diverifikasi dan validasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten, kemudian dari kabupaten disampaikan ke provinsi-provinsi ke pusat itu berdasarkan RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok yang disusun oleh para petani itu dari 16,6 juta petani itu dibutuhkan lebih kurang 23,2 juta ton atau senilai lebih kurang 67,12 triliun rupiah. Sehingga memang kalau kita lihat dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah lebih kurang 25,276 juta, itu sehingga akan kekurangan lebih kurang 41,9 triliun rupiah. Sehingga apapun rumusnya tetap pupuk ini akan kekurangan di tingkat petani. Kemudian untuk mengantisipasi, kami mencoba merasionalisasikan kebutuhan pupuk tersebut berdasarkan rata-rata penggunaan pupuk 2014 sampai 2018. Itu kami mensimulasikan ketemu angka 9,123 juta ton atau senil 32,58 triliun rupiah. Sehingga di sini ada kekurangan lebih kurang 7,3T. Nah ini kami mencoba kekurangan ini mensimulasikan dari peluang-peluang yang ada. Yang pertama menaikkan HET yaitu 300 sampai 400 rupiah per kilogram. Di mana UWA naik 450 per kilogram, SP36 400 per kilogram, ZA dan pupuk organik 300 rupiah per kilogram. Itu kita mendapatkan dana atau efisiensi data lebih kurang 2,57T. Kemudian kita juga mencoba menyisir komponen-komponen pembentuk harga pokok produksi yang dilakukan oleh HAPA produsen pupuk sehingga kita menurunkan HPP lebih kurang 5% dan mendapatkan uang di sana 2,45T. Kemudian kami juga memanfaatkan peluang bahwa berdasarkan hasil penelitian badan litbang pertanian, tanah struktur tanah kita itu sudah jenuh terhadap unsur P dan K. Sehingga kita merubah formulasi NPK dari 15-15-15 ke 15-10-12. Dari sana kita mendapatkan efisiensi lebih kurang 2,2T. Sehingga kekurangan 7,3T untuk menormalisasi berdasarkan rasionalisasi rata-rata ini kita sudah mendapat 7,3T. Sehingga untuk 2021 ini itu kita coba dengan kekuatan yang ada 9,1 juta ton senilai 32T itu mudah-mudahan bisa meminimalisir kebutuhan pupuk di tingkat petani. Walaupun memang masih jauh dari kebutuhan berdasarkan RBA. Baik, Pak Edi, kenapa kemudian alokasi anggaran untuk pupuk subsidi ini dibawah kebutuhan dan apakah ini artinya bahwa sulit untuk mengharapkan produktivitas pertanian kita maksimal di tahun ini? Itu akan saya tanyakan di segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, saya kembali kepada Pak Edi. Pak Edi, kenapa alokasi anggaran kita dibawah kebutuhan, Pak? Dan apakah sulit mengharapkan produktivitas pertanian kita akan maksimal pada tahun ini? Baik, Pak. Jadi memang anggaran kita 2021 ini turun dibanding dengan 2020. 2020 anggaran kita 29,7 T dengan volume lebih kurang 8,9 juta ton. Sedangkan tahun ini turun menjadi 25,2 T dengan volume 7,2 T. Dengan volume 7,2 juta ton. Memang turun lebih kurang 4 triliun rupiah. Lebih kurang ya. Jadi anggaran yang kita usulkan sebetulnya keinginan kita adalah sesuai dengan RDKK. Namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah mungkin. Yang minimal harapan kami sama dengan tahun lalu, kira-kira gitu ya Pak. Walaupun tahun lalu juga banyak kekurangan di sana-sini. Sehingga kami mengambil inisiatif apa yang kita lakukan tadi, menaikkan HET, menurutkan HPP, dan merubah komposisi NPK. Dan Alhamdulillah kita bisa mendapat 7,3. Baik, saya kembali kepada Pak Wayu. Pak Wayu dengan anggaran yang kemudian tidak maksimal, tidak sesuai dengan usulan dari Kementerian Pertanian. Bagaimana kemudian para petani menyengkapi mengenai hal ini? Ketika pupuk subsidinya mungkin tidak sampai ataupun tidak merata disalurkan nantinya? Mas Kevin, di sektor kakao sebagai contoh, kita tidak bisa hanya mengandalkan subsidi saja karena pasti akan kurang. Seperti disampaikan oleh Pak Abidjan tadi. Banyak sekali sebenarnya solusi bagaimana memampukan petani. Sekarang tersedia kur ya, kredit usaha rakyat. Bahkan kur khusus kakao juga ada. Kur khusus perkebunan saya yakin juga ada. Sehingga tinggal bagaimana kita memfasilitasi petani untuk bankable, mereka bisa mempunyai track record yang bagus, sehingga bisa mengakses pupuk non-subsidi. Sebagai contoh nih misalnya, pupuk Indonesia Persero, mereka mempunyai program AgroSolution. Ya bukan hanya pendampingan, tapi juga menyediakan pupuk yang bagus dan berkualitas. Inilah yang sedang dikejar oleh CSP. CSP mempunyai anggota yang membina lebih dari 150 ribu petani dengan 170 ribu hektare lebih tanaman kakao. Dengan alokasi 17 ribu ton di tahun ini dan kami harapkan menambah ya Pak Abidjan. Tetapi tentu saja kami akan berusaha untuk semua petani kakao yang menjadi pindaan anggota-anggota CSP itu terpenuhi. Ya, baik itu nadiswadaya maupun juga memperoleh akses pembiaya entah di Maskepin. Sehingga kemampuan mereka untuk mencukupi mencukupi kebutuhan kebunnya akan memeningkatkan juga produktivitas mereka akhirnya. Baik, berarti seharusnya untuk kakao dan juga petani lainnya bisa tetap maksimal begitu ya produktivitasnya untuk tahun ini ya meskipun kemudian alokasi anggaran pupuk subsidi ini berkurang begitu. Betul, sehingga itulah yang diperlukan koordinasi yang baik, dukungan kerajaan pemerintah, program berada pemerintah dari Kementerian Pertanian yang cukup bagus ini perlu kita dukung dengan program-program yang lain juga Maskepin. Baik, Pak Edy, bagaimana kemudian kita memastikan skema dan mekanisme subsidi pupuk ini bisa diakses dan penyalurannya juga tepat sasaran dengan alokasi anggaran yang mungkin tidak sesuai dengan usulan begitu? Ya, baik. Pola distribusi pupuk bersubsidi ini sudah diatur dengan Permenda G15 tahun 2013. Mulai dari lini 1, dari gudang produsen ke lini 2, gudang produsen di tingkat provinsi, kemudian dari lini 2 ke lini 3 di gudang produsen di tingkat kabupaten atau ada juga gudang-gudang para distributor, kemudian dari lini 3 ke lini 4 itu ke kios-kios pengecer. Dari kios pengecer itu ke masing-masing petani yang sudah menyusun RDKK, kemudian tergabung dalam kelompok tani, mempunyai KTP, dan mempunyai lahan tentunya. Itu pola distribusi sehingga diharapkan kios itu akan betul-betul menjual kepada para petani sesuai dengan RDKK yang sudah diusulkan yang tentunya ada di tingkat kios tersebut. Baik. Pak Edi, bagaimana dengan program-program lain yang mungkin juga dijalankan oleh pemerintah khususnya Kementerian Pertanian seperti Food Estate? Apakah kemudian langkah-langkah seperti ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita pada tahun ini? Ya, jadi yang pertama mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa berdasarkan penelitian Badan Litbang Pertanian penggunaan pupuk sampai dengan hanya 75% dari dosis yang sudah kita tetapkan maka apa produktivitas per hektare itu akan berkurang 0,14 ton per hektare. kemudian kalau penggunaan pupuk hanya 50% dari dosis yang sudah kita tetapkan itu akan mengurangi apa profitis 0,5 ton per hektare dan kalau hanya menggunakan pupuk 25% dari dosis yang sudah kita tentukan atau yang biasa para petani gunakan tentunya sesuai dengan apa namanya apa pola apa pemupukan yang sudah kita atur itu akan berkurang 1,2 ton per hektare ini kaitan dengan apa profitis yang yang ditanyakan tadi kemudian yang kedua kaitan dengan kaitan dengan food estate bahwa 2020 kita sudah melakukan optimalisasi lahan rawa di Kalimantan Tengah itu lebih kurang 30.000 hektare dan bulan Februari ini sudah mulai panen dan Alhamdulillah profitisnya naik yang biasa rata-rata 2-3 ton kemarin Pak Menteri melakukan panen perdana untuk menguji ubi itu profitisnya mencapai lebih kurang 5-56 ton per hektare baik terakhir kepada Pak Wayu singkat saja Pak ini harapan ke depan dari petani kakao untuk meningkatkan produktivitas seperti apa ya jadi kami harapkan juga pupuk subsidi ini terus ada supaya juga men-trigger ya bagaimana petani bisa berproduktivitas dengan baik tentu saja kami CHP berkomitmen Pak Dirjen untuk terus mendukung kegiatan pemerintah ini yang terinspirasi dari food estate misalnya di sektor kakao ini kami menerapkan kola cocoa cluster dimana member-member kami sangat berkontribusi dan berkonsentrasi di situ sehingga keberdasarkan food estate ini juga bisa menginspirasi peningkatan kola cocoa cluster yang kami terapkan satu lagi Mas Kevin petani kakao ini sangat diuntungkan karena di masa pandemik ini harga relatif stabil sehingga mereka mampu juga ya untuk berinvestasi balik ke kebun asal ada misalnya penyediaan bahan tanam yang berkualitas dan juga bubuk yang baik tadi terima kasih Mas Kevin baik terima kasih Pak Wayu terima kasih Pak Edi telah berkabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi